Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat perubahan Salam kedaulatan rakyat Taba Tejet Memang betul ya Katanya Gus Mohaimin Sering dikatakan Yuk mari kita lakukan Pesta demokrasi ini Dengan riang gembira Ya Akhirnya kita mendapatkan Kegemiraan karena keriangan Yang ditampilkan oleh Para elit politik Meskipun nuansanya beda Ada yang positif ada yang negatif Kalau kita lihat Gus Mohaimin Dengan keceriaannya tapi tetap Bisa memberikan pidato yang bernas Jelas Tegas Menunjukkan intelektualnya yang Tinggi Ada sebuah survei dari Indobarometer Kodari Yang menyebutkan Di salah satu Klausul Atau di salah satu item Aspek pertanyaannya Tentang intelektual Dan ternyata Menurut survei Indobarometer Intelektual yang tertinggi itu Untuk para cawapres Dimenangkan oleh Gibran Raka Buming Raka Kemudian Mahfud Emne Kemudian Gus Imin Luar biasa itu ya Kalau memang Gibran Intelektualnya tinggi Tentu dia Tidak akan rugi itu Usaha-usahanya kan pada rugi Tentu dia bisa memimpin Solo bukan dengan Bantuan dari Presiden Katanya dapat berapa Sembilan proyek strategis Tapi semuanya Diendorse oleh pusat Dan Dalam bicara pun Tentu dia akan memberikan Jawaban-jawaban Yang memuaskan wartawan Bukan Ya Silahkan Itu rakyat yang menilai Ya Kita tahu sendiri Nanti Silahkan saja Silahkan saja yang dinilai Ya Begitu-begitu Itu saja kan jawabannya Nah Itu sebuah kelucuan Yang hakiki Buat saya Kita diberikan Tadinya Kita ingin Para paslon itu Ini baik Ini baik Ini baik Jadi Kita akan memilih Yang terbaik Dari yang baik Baik Tapi ternyata Ini baiknya sebelah mana Ini Terus Kenapa Saya pun jaman Ngomong-ngomongin terus Ini Ini perlu Saya sampaikan Karena mereka Memainkan Politik Gimik Ini Memainkan Politik Artifisial Bukan Politik Substansi Bukan Politik Yang Mengedepankan Adu Gagasan Adu Rekam Jejak Adu Prestasi Dan sebagainya Bukan Mereka 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 Munculkan Politik Gemoy Politik Gemesin Politik Apalagi Yang begitu Begitulah Masa Kapan Majunya Kita Kalau terus Diberikan Yang seperti Ini Memang Itu menarik Buat Gen Z Tapi Gen Z Itu siapa Gen Z Itu Anak-anak Kita Bapak Ibu Semua Gen Z Itu Cucu-cucu Kita Bapak Ibu Semua Maka Yuk Kita Yang Punya Tanggung Jawab Kita Yang Mengerti Kita Yang Paham Kondisi Bangsa Ini Yang Sesungguhnya Kasih Tau Anak-anak Kita Kasih Tau Cucu-cucu Kita Suruh Dia Pun Kasih Tau Teman-temannya Jangan Terjebak Politik Gimik Kita Lihat Saja Di KPU Sudah Sudah Mulai Nari-nari Lagi Ya Allah Mau Dibawa Kemana Negeri Ini Kan Harusnya Tau Positioning Mana Waktunya Santai Mana Waktunya Serius Mana Waktunya Formal Mana Waktunya Non Formal Ini Semuanya Dibikin Game Bikin Ampun Ngaconya Luar Biasa Indowarometer Intelektual Diukur Pake Survey Hei Intelektual Itu Diukur Pake Tes IQ Kodari Anda Tonton Video Ini Saya Kasih Tahu Anda Alat Ukur Mengukur Intelektualitas Itu Namanya Ada Tes IQ Di Psikotest Ada Tinggal Munculkan Hasilnya Ke Publik Ini Kok Disurvey Ampun Memang Tugas Lembaga Survei Hari ini Memang Begitu Kali Menggiring Opini Publik Oh Enggak Itu Lembaga Survei Yang Berbayar Aspek Intelektual Gibran Raka Buming Raka Ungguli Mahfud MD Dan Caimin Disurvey Indobarometer Apa Kita Cukup Ketawa Atau Jadi Malah Pengen Jadi Muntah Luar Biasa Ustad Imam Samsi Ali Juga Merespon Kurang Lebih Begitu Ini Terlalu Merusak Nalar Survei Itu Aduh Jangan Dipaksa Begitulah Kok Ngukur Intelektual Pake Survei Intelektual Itu Ada Alat Ukurnya Harusnya Diukur Saja IQ Pang Pengkan Ke Publik Ini IQ Anis Ini IQ Sebuah Haymin Ini Prabowo Ini Gibran Dan Seterusnya Gak usah Begini Begini Ini Penggiringan Jadinya Gibran Raka Memimpin Survei Bakal Calon Wakil Presiden Pilpres 2024 Pada Aspek Intelektualitas Buktinya 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 Dia Intelektualitas Kan Kepintaran Itu Kalau Bicara Intelektualitas Bukan Sekedar Kepintaran Tapi Bagaimana Kecerdasannya Itu Bisa Teraplikasi Dalam Sebuah Bentuk Perilaku Apa Bentukan Perilakunya Apa Indikator Dari Kecerdasannya Gibran Jadi Berdagang Martabak Dimodalin Bikin Usaha Ini Usaha Itu Dimodalin Bikin Semuanya Juga Privilege Nama Anak Presiden Gak Ada Yang Hasil Kepintarannya Gak Ada Jadi Anak Anak Mudanya Gen Z Milenial Harus Saya Yakin Mereka Cerdas Gak Perlu Diberitahu Sudah Tahu Kita Tidak Bisa Melihat Segala Sesuatu Hasil Survei Survei Sebagai Acuan Boleh Tapi Kalau Sudah Kebablasan Sepertinya Dasyatnya Luar Biasa Ngacunya Gibran Lebih Intelek Dibanding Mahfud Sama Muhaymin Dunia Terbalik Ini Dan Ini Dilakukan Oleh Indobarometer Indobarometer Punyanya M Kodari Yang Pengamat Sekaligus Pemain Terungkap Bahwa Aspek Pintar Mendominasi Alasan Warga Memilih Baca Wapres Pilpres 2024 Sebesar 16,6% Ini Kalau pertanyaannya Jebakan juga Emang suka Agak repot Ini memang Orang-orang Yang begini Orang-orang Yang Waduh Bisa Memainkan Angka Statistik Memainkan Item-item Pertanyaan Tapi Susah Juga Dijerat Hukum Karena Dia Berdali Dalam Koridor Reset Reset Itu Bisa Benar Bisa Salah Iya Kalau Benar Bisa Benar Bisa Salah Bagaimana Kalau Disetting Yang Harusnya Memotret Opini Ini Malah Menggiring Opini Kan Ngacau Itu Ini Mesti Ada Langkah-langkah Terbaik Kedepannya Jangan Sampai Dengan Mudahnya Lembaga Surpay Memainkan Opini Jadi Gibran Ini Disebut Meraih Raihan Tertinggi Dalam Surpay Dengan Atribut Kecerdasan Dan Intelektual Mencapai 37,6% Raihan Tersebut Kemudian Disusul Mahfud MD 23,3% Serta Mohamin Iskandar Sebesar 18% Ini Orang Lebih Kepada Siapa Yang Lebih Dia Kenal Saja Kalau Benar Survei Intelektualitas Karena Mestinya Itu Diukur Oleh Alat Ukurnya Yang Khusus Ngerti Ora Kami Menemukan Bahwa Poin Terkait Dengan Pintar Atau Intelektual Dalam Memilih Calon Presiden Mendominasi Christopher Menyampaikan Bahwa Alasan Kedua Menurut Publik Dalam Pemilihan Baca Pres Karena Pengalaman Yang Dimiliki Oleh Figur Tersebut Kalau Ini Kalah Menang Juga Gibran Makin Rusak Ini Mahfud Yang Mendominasi Karena Dia Sebagai Menteri Yang Terus Menonjol Ini Semuanya Lebih Kepada Popularitas Jadi Hitung Hitungan Surupai Mau Apapun Topiknya Yang Diangkat Ujungnya Tetap Mana Yang Lebih Populer Itu Yang Dipilih Begitu Saja Jujur 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 Rendah Di Aspek Ketaatan Peragama Ini Juga Sama Kita Harus Fair Jangan Juga Kemudian Memainkan Margin Error Memainkan Item Dan Segala Macam Dosa Ini Akan Berbalik Jangan Dikira Jangan Dikira Anda Bisa Semain Main Ini Nanti Dibalikan Anda Repot Sendiri Lihat Aspek Intelektual Gibran Ungguli Mahfud Dan Caimin Siapa Yang Percaya Kalimat Ini Aduh Kodari Kodari